Manager UPJ PLN Rayon Sragen, Sri Yanto, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, dari sekitar 160 pelanggan di Rayon Sragen, terdapat sebanyak 8.471 pelanggan diketahui menunggak selama 1 bulan dengan nilai tunggakan 538 juta rupiah. Sementara itu diketahui pula, sebanyak 1.288 pelanggan menunggak selama 2 bulan dengan nominal tunggakan 163 juta rupiah. Sedangkan untuk pelanggan yang menunggak selama 3 bulan, jumlahnya mencapai 15 pelanggan dengan nominal sebesar 4,2 juta rupiah. Meskipun jumlah tunggakan masih cukup besar, Sri Yanto menyampaikan jumlah tersebut sudah jauh menurun dibanding saat 2013 lalu. Disebutkannya, pada saat itu jumlah pelanggan yang menunggak sampai 3 bulan atau lebih, jumlahnya jauh lebih besar. Sri Yanto juga mengungkapkan, sesuai perjanjian jual beli listrik, pelanggan yang menunggak pembayaran rekening listrik selama 1 bulan akan mendapat denda beserta pemutusan aliran listrik sementara. Bagi pelanggan yang menunggak selama 1 bulan ini, PLN memberi jangka waktu selama 60 hari untuk segera membayar rekening listrik. 8.471 pelanggan yang 1 bulan itu, rupiahnya Rp. 538.758.684. Kemudian yang 2 bulan, yang 2 bulan itu masih Rp. 1.288 lembar, dengan rupiahnya itu Rp. 163.259.797. Jika dalam jangka waktu itu tunggakannya dibayar, maka listrik akan disambung lagi. Tapi jika tidak dibayar, yang bersangkutan akan dihentikan sebagai pelanggan dan aliran listrik diputus untuk selamanya dengan membukar KWH meter. Sri Yanto mengungkapkan, tunggakan tersebut kebanyakan disambung para pelanggan dari masyarakat umum yang kebanyakan kaum boro atau kera berada di luar kota. Seragen Jawa Tengah